Selamat sore, Yanti. Kayaknya nggak bisa deh kalau nyapa itu dengan berusaha formal dan anggun oraiso. Lihat senyum saya, lihat senyum saya. Senyum ditahan, senyum ditahan. Tapi aku harus memperkenalkan dulu, Cia Ella. Kan mulai dari yang formal sampai kemudian bablas ngobrolnya setidak formal-tidak formalnya. Kan kalau aku tuh manggilnya Yanti. Tetapi bahwa teman-teman sekalian, sahabat daily meeting, ini adalah Ibu Yanti Wigno Pranoto. Kayaknya udah kapan terakhir kali menyebutkan nama lengkap itu, entah kapan loh Yanti. Iya, udah lupa. Aku aja udah lupa. Nggak bisa. Terus kapan hari itu saya WA ke Yanti. Yanti nanti mau diperkenalkannya sebagai siapa. Itu udah lama banget ya Yanti. Nggak ditanyain itu ya Yanti. Udah nggak punya kartu nama, udah lama banget. Udah ya kalau diperkenalkan ya sesuai dengan acara itu. Apa gitu. Sebagai kebicara, sebagai pegiat. Sesuai dengan acaranya gitu. Konteksual. Konteksual ya. Jadi kalau kita akan ditanya sekarang ini sebagai apa, ya sebagai manusia aja lah. Tapi sempat keluar jawabannya, penggiat kehidupan. Cuman aku ingin juga, ingin lebih membuka tabir hubungan kita. Yangti itu kan jadi sahabat delimini kalau saya itu panggilnya Yangti. Dan Yangti panggil saya itu Pak Le. Dan itu entah kapan terjadinya dan ngalir begitu saja. Tetapi sebelumnya kita sempat bertemu di dunia profesional ya Yangti. Korporasi. Korporasi. Dan kemudian berjalan dengan waktu Yangti menjadi mentorku gitu. Oh gitu ya. Oh. Berhelap. Sebel deh. Jadi mentor setiap kali kemudian. Awalnya kan hubungannya antara konsultan dengan klien ya Yangti. Betul. Terus kemudian ngobrol kok cocok, kok cocok, kok cocok. Kemudian semua masalah mulai diceritakan. Sampai kepada mentor kehidupan. Sehingga Yangti sebelum kita masuk kepada topik. Tapi terkait dengan background juga. Yangti itu di dunia korporasi itu berapa tahun sih Yangti? Total dari entry level itu sekitar 27 tahun. Di berapa perusahaan itu? Sekitar 6, 7, 6 perusahaan. 6 perusahaan 27 tahun. Dan kemudian akhirnya memutuskan berhenti dari dunia korporasi. Dan kemudian dari Jakarta pindah ke Jogja. Dan yang aku lihat dari Yangti, karena tetap menjadi mentor kehidupan itu ya. Kalau kemudian nari, narinya itu benar-benar all out. Sampai kemudian juga nari di keraton. Ya kan? Enggak. Itu nari di keraton apa? Itu, karawitan. Karawitan. Oh, karawitan. Saya enggak tampil di keraton, Pak. Enggak bisa. Beda kasta. Oh, beda kasta. Tapi secara narinya kan juga tariannya itu juga sampai yang all out. Mungkin enggak tampil di keraton. Tapi kalau karawitan, iya. Terus begitu vegan. Juga kemudian sampai bikin buku. Ini kan juga ada yang mau terbit lagi ya. Yangti bukunya. Kali ini judul buku, apa namanya? Kulinernya apa, Yangti? Satwika Rasa 2. Melanjutkan yang Satwika Rasa 1. Macam kayak Rembo ya, Yangti. Ada Rembo Satwika. Ketahuan zamannya. Rembo apaan tuh? Ih, sombong. Ya kan? Itu yang aku bilang, Aduh, Yangti tuh kok mau makan sesuatu tuh all out banget gitu kan. Belum yang Ayurveda juga sampai ke mana tuh, Yangti? Ke India. Sri Lanka. India. Terus belum yang Five Dance Rhythmnya itu? Ya kan? Itu yang bilang, aduh gitu. Jadi yang penggiat kehidupan tuh benar-benar terefleksikan tuh. Makanya sekarang ngobrol. Karena aku mau banyak tanya. Yangti, siap-siap nih. Sok-soan kayak acara-acara. Youtuber-youtuber, Yangti. Ada rapid question nih, Yangti. Kalau aku kan tinggal jawab, skip. Next. Ah, gak bisa. Ini gak ada skip. Gak ada skip. Apa ketahunya gak boleh lebar-lebar nih kayaknya? Kenapa? Gak boleh. Gak boleh. Gak bisa. Gak bisa. Kalau diibaratkan warna, 2020 itu opo warnone. Apa warnanya 2020? Kan itu baru pertanyaan pertama tuh. Gelap, hitam, kelam. Gak bisa lihat apa-apa. Gelap, hitam, kelam. Tapi bagaimana gelap, hitam, dan kelam itu dijalani oleh seorang Yanti Wigno Pranoto. Karena kan ya kemudian kita lewati tuh. Tapi bagaimana melewati yang kelam tersebut? Gimana tuh caranya, Yanti? Sebenarnya kembali ke karakterku sih ya. Gelap. Ya udah gelap. Rasakan itu gelap. Jalan itu gelap. Tapi jangan lama-lama dong. Terus udah mulai gelisah. Terus mencoba untuk gimana caranya ya. Gimana ya caranya gitu. Tetapi tetap gak dapet. Karena itu skopnya terlalu luas ya. Itu global ya. Iya. Bukan cuman di dusun saya aja. Bukan cuman di kabupaten saya aja. Tapi itu seluruh dunia gitu. Terus saya masih gimana. Akhirnya kan ini sama sih. Seperti yang saya tuliskan di sekapur sirih buku saya berikutnya. Adalah yaudah cari aja jalan apa yang bisa di dalam circle of influence saya gitu. Oleh sebab itu sampai ke kira-kira bulan. Jadi absennya, absen benar-benar dari global itu mungkin sekitar dua bulan gitu. Bersedih hati, berkecil hati, depresi, anxiety, dan sebagainya. Udah jalanin aja sekitar dua-tiga bulan sambil tetap merenung ini apa ya gitu. Tetapi di dalam dua bulan itu dan selanjutnya itu langsung melihat bahwa aku bisa ngapain ya. Ini tanda apa sih sebenarnya dengan kejadian pandemi ini. Apakah kita, ya jadi refleksi ke dalam. Bottom line-nya adalah saya lebih melihat ke hal-hal apa nih yang bisa saya perbaiki. Dari saya sendiri, dari saya dan lingkungan saya, dengan saya, dengan relationship, dengan partner, dengan teman dekat, dengan yaudah itu akhirnya mulai melebarkan gitu. Tapi saya terfokus pada diri saya sendiri gitu. Mungkin ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki gitu. Dan aku juga berpikir, iyalah ya. Mungkin ini pesannya adalah stop dulu sih sesekali gitu. Nggak usah sok sibuk gitu. Nggak usah sok penting, sok sibuk, sok lari ke sana kemari. Karena kalau boleh jujur, menurut saya kesibukan dan lari ke sana kemari itu kita seperti sedang escape ya, sedang melarikan diri sebenarnya gitu. Dan bahkan melarikan diri dari apa kadang-kadang kita juga nggak nge-nge. Bahkan juga mungkin dari diri sendiri, whatever it is kita yanti. Sebenarnya manusia itu tahu semua jawabannya ya. Kalau kita bicara filosofis. Ketika kita melarikan diri, itu adalah sebenarnya kita melarikan diri dari hal-hal yang sebenarnya kita nggak mau menghadapi pada saat itu. Isu-isu yang, aduh mending nggak usah sekarang deh, mungkin besok kali ya. Atau kayak gitu-gitulah. Yaudah. Ini belum masuk pertanyaan kedua loh ya. Ini masih nyambung dari yang pertama tadi. Tadi kan 2020 kan yang di Endiko bilangnya adalah hitam, gelap, gelap gitu kan. Sempat ada dua bulan yang aduh, aduh, aduh gitu kan. Karena ini juga skalanya itu begitu besarnya, begitu globalnya gitu. Kalau misalnya nggak terjadi situasi itu, Yanti. Mungkin bahwa kemudian yang terjadi kita nggak sempat yang untuk stop sebentar. Nggak ada ruang untuk kita mikir. Karena lebih kayak kepancing buat lari-lari terus gitu. Mungkin terjadi nggak ya, Yanti? Oh, terjadi banget. Karena sebenarnya yang akan dilakukan pada saat itu adalah saya tinggal menghitung hari sebelum saya berangkat ke US untuk mengambil sertifikasi dari sebagai fasilitator atau apa ya namanya, leader untuk bisa melakukan 5 freedoms di Indonesia gitu. Jadi itu tinggal, hitungannya tinggal hari. Tinggal berangkat? Iya, tinggal berangkat. Seperti itu. Jadi, saya hanya mengambil kesimpulan sekarang sih. Saya bisa dengan ringan bilang bahwa, oh iya memang akhirnya dan artinya, aku pikir saya belum sampai sebenarnya untuk bisa jadi fasilitator. Karena mungkin saya terlalu cepat mengambil keputusan untuk pengen jadi ini, pengen belajar itu gitu. Jadi, kadang-kadang itu pada saat kita merencanakan sesuatu dengan nalar logika rencananya kita, itu kadang-kadang ada semesta yang juga kemudian lebih punya ceritanya dan jalan ceritanya yang membuat kita juga kemudian apakah berbelok atau apapun. Dan itu kita juga respek pada semesta. Karena kemudian bisa jadi, wah ini memang ternyata belum waktunya nih atau apapun gitu. Nah, kalau gitu, jadi nyambung ke pertanyaan kedua nih Yangti. 2020 itu, karena kan tadi sempat kayak dua bulan ini apa nih? Apa nih? Apa nih? Apa nih? Terus kemudian Yangti mulai kemudian lebih inward journey-nya terjadi. Mulai banyak bertanya. Jadi kalau dilihat keseluruhannya, 2020 itu lebih kayak kita jalan di tempat, lebih mundur atau lebih maju. Overall, dari pengalamannya Yangti sendiri, 2020 dengan segala yang terjadi, itu berasanya yang mana Yangti? Mixed feelings banget sih ya. Mixed feelings sekali. Dan ternyata, kita nggak tahu, karena akhirnya yaudah dua bulan saya drop, dengan segala macam aneka emosi itu keluar. Sampai akhirnya di bulan Agustus, saya malah dapat kerjaan di tempat ini sekarang, di mana saya berkarya. Saya sekarang ini memanage sebuah apa namanya, sebuah space, sebuah ruang, sebuah resto juga di selatan Jogja. Dan buat saya itu sangat menyenangkan sekali gitu loh, karena makanan, dan makanannya adalah makanan yang buat saya itu banyak comfort food-nya, banyak makanan sehatnya juga, jadi kombinasi of everything. Dan saya dapat kebebasan untuk memanage tempat ini. Dan tempat ini juga cukup berumur, sudah 25 tahun tempat ini berdiri, dan punya apa namanya akar ya di Jogja. Dan saya dapat kesempatan untuk benar-benar revamp lagi gitu. Makanya juga udah lemas, bahkan udah bersikir waktu itu gimana ya, kalau ditutup aja gitu. Tapi dalam perjalanan dari Agustus sampai dengan let's say, kita bicara sampai dengan sekarang lah, atau sampai dengan akhir tahun lah untuk 2020, karena konteksnya masih di 2020, itu saya merenovasi sebuah ruang, persis di belakang tempat ini, menjadi sebuah tempat untuk kita bisa private gathering gitu, karena juga sekarang kesempatannya juga ada hanya untuk bisa yang sedikitan aja gitu, pun aja juga sangat pilih-pilih gitu, maksimum 10 orang, kita bisa gathering, tempatnya enak kayak rumah gitu loh. Jadi, dan saya suka tentunya, saya masih suka, jadi saya create itu. Yang kedua adalah, saya juga meng-create sebuah food truck, gitu, dan food truck tersebut, memang kita peruntukkan untuk daerah Jogja Utara, karena tempat yang saya kerja ini, tempatnya hanya biasa didatangi oleh wisatawan, terutama wisatawan asing gitu ya, dan jarang sekali orang lokal, yang mana itu harus kita rebut, saya ingin kasih marketnya, itu mengenal tempat ini gitu, jadi tempat ini sudah bilang, oh itu kan tempat bule ya, tapi tempat tempat bule. Nah, perlahan-lahan itu dicoba untuk direbut kembali, tapi instead of menunggu di tempat ini, sebagai sebuah hosto, kita datangin di sana, sekarang itu putrakan, nongkrongnya selalu di Jogja Utara. Yang Ti, berarti kalau kita bicara dengan segala macam, yang terjadi di 2020, kadang-kadang kalau melihatnya itu, kejauhan, itu juga bisa jadi lebih berat ya Yang Ti, sehingga kemudian, apa yang bisa di create hari ini, apa yang bisa dilakukan hari ini, kalau dengar dari ceritanya Yang Ti kan, justru malah kemudian banyak hal yang bisa terjadi, dan dilakukan, bisa terjadi dengan sendirinya kah, atau semesta juga mempertemukan kah, semua mengalir, tetapi akhirnya dari hari ke hari, ada aja kemudian ada hal baru, yang kemudian bisa dilakukan, walaupun kemudian 2020, juga terasa di awalnya, warnanya gelap, kalau gitu aku nyambung ke pertanyaan berikut. Dengan segala yang terjadi itu, Yang Ti merasa lebih, titik-titik-titik di 2020 itu, dalam hal OPPO WA ya Ti. Karena kan dengan selam-selam warna gelap itu, apakah jadi lebih tangguh kah, apakah kemudian jadi lebih kreatif kah, I don't know. Tiga hal yang Yang Ti merasa lebih, titik-titik di 2020, di OPPO ya Ti. Merasa lebih jejak aja sih, menapak di tanah gitu, kita harus realistis, super realistis, nggak usah muluk-muluk, nggak usah, yang tadi seperti Pak Lem bilang, sulit ya, kalau melihat jauh ke depan gitu, jadi ketika hari pertama, saya tiba di depan ini pun, ketika ditanya, Ibu mau ngapain di sini, mau melakukan apa, saya terus bilang, saya terus terasa bilang, bahwa saya sama nggak taunya dengan kalian gitu, karena hidup saya sekarang ini, sudah tidak bisa diprediksi lagi, hidup kita tidak bisa diprediksi lagi, itu hanya benar-benar dari hari ke hari gitu, seperti di akhir tahun 2020, kita udah namanya persiapan, oke ini pasti Natal tahun baru, bakal kame nih, orang-orang itu dan sebagainya, mulai dari menu, mulai dari resources karyawan, kita persiapkan itu, hasilnya, stong gitu loh, tiba-tiba ada harus test ini itu, jadi orang gagal, tidak jadi, kepergian, dan mungkin ada blessingnya, selalu, I'm just looking at the other side gitu loh, ini nih kayaknya, ada message lainnya gitu, jadi kecewa boleh, cuma, nggak bisa lama-lama, karena ini realitasnya seperti ini, dan itu yang bikin kita lebih jejak ya Yangti, karena kemudian, yaudah, gagal, ada kemudian kecewanya, ada yang nggak sesuai dengan rencananya, tetapi, yaudah, dimakai, dan kemudian nggak bisa lama-lama, dan itu adalah pengalaman yang membuat kita, jadi terus lebih jejak ya Yangti, lebih jejak, terus juga, udah, keluntrak gitu, kepalanya jatuh, udah ya, sedih ya, udah belum gitu, terus kepalanya naik, lihat lagi, oh ya, ini ada nih yang menarik, coba bisa nggak ya, ini dicoba lagi, terus seperti itu, jadi, selain jejak, juga persisten, gitu, nah, itu sih sebenarnya, kalau, looking back, flashing back, dunia korporasi tuh kejam kan ya, dunia korporasi itu rumit, dan, wah, udah deh, pokoknya, tidak mudah untuk diselami, seperti itu, tetapi, dari situlah sebenarnya, membentuk karakter saya, secara terbadi, gitu. Untuk lebih persisten, dan seterusnya, karena dengan segala macam, ketidakpastian yang ada, jadi kayaknya, modul hidup di 2020, itu juga ada yang modulnya, namanya, embrace uncertainty kan Yangti, seberapa aja, dengan ketidakpastian yang ada, karena ini, pasti lebih gede banget, yang terjadi di 2020, ketidakpastian itu, tetapi, Yangti bilang, bahwa pengalaman yang sebelumnya, membuat persistennya itu, menjadi lebih, terjadi, gitu, karena kalau enggak, gimana ya, situasi susah, tapi kalau kitanya juga, enggak, enggak persisten, untuk ngadepin hari demi hari, kan juga, belum-belum, udah mundur duluan, gitu. dan jangan, jangan terlalu, gimana ya, maksudnya, kita akan setback, setiap kali, ada ini, maju dua langkah, muncurnya tiga langkah, lima langkah, gitu, yaudah sih, memang gitu, kenyataannya, gitu, I'm not alone, gitu, in this situation, gitu. Yes, yes, yes. Yangti, kan Yangti masih tetap, mentorku nih, selama ini, yang kadang-kadang juga bisa, ya, disenyumin. Kadang-kadang yang bikin capek, itu juga kalau kita compare, dengan orang lain, yang tingkat larinya, apa, dan seterusnya, enggak usah jauh-jauh deh, Yangti kita bicara digital, gitu, ya. Di Deli Mining juga berusaha, untuk kemudian melakukan sesuatu, yang lebih digitalizing the product, proses, dan seterusnya, Tetapi kalau kemudian, yang setiap hari itu gini, ya, yang itu udah gini, yang ini udah gini, kadang-kadang juga udah capek duluan, gitu. Tetapi bahwa kalau fokusnya ke langkah kita, apakah hari ini kita udah optimal, atau belum. Paling-paling yang tadi aku dapetin dari Yangti, soal jejaknya itu, loh. Gitu, karena kalau ngeliat ke kaki orang lain, kan kita kagak tahu, gitu, dia melompatnya seperti apa, ancang-ancangnya seperti apa, but at least kita tahu, ancang-ancang yang kita ambil seperti apa, Yangti maturnuan soal kata jejak itu, aku suka banget. Sekarang kita mulai, masuk ke 2021, Yangti, biasanya orang itu kan, kalau ulap tahun, atau tahun baru, gitu kan, mulai dengan spirit, aku mau begini, mau begini. Nah ini, tapi kan 2021 udah dimulai dengan perjalanan panjang pandemi, tuh. Yangti memulai 2021 dengan apa? Masih sama sebenarnya, prinsipnya, atau mantra-nya itu adalah, tetap jejak, tetap tajam, melihat opportunity, di situ tuh sebenarnya, opportunity apa, yang kita bisa masuk, langsung, masuk aja. Dan jangan takut untuk mencoba, gitu, udah itu aja. Seperti, aku ambil contoh ya, sekarang ini, si food truck itu, yang berada di utara, jualannya gak langsung suksesful, gak langsung heboh, gitu, dan anak-anak yang di sana, jualannya bilang, ya bu, seperti ini, bilang gitu. Mereka malah nanya, gitu. Apa sih, brandmu tuh, siapa sih, gitu. Nah, itu kan seperti sebuah pembuktian banget, kalau kita mau memulai sesuatu, ya itu memang benar-benar kerja keras, dari awal, dari bawah, gitu, dari mulai tidak dikenal, gitu. Dan, nah, sekarang terus gimana? Ini namanya, saya terbuka aja, ini persaingannya adalah di dunia, food and beverage, gitu kan ya. Jadi, semua orang, jualan, tahu wale, misalkan, semua orang jualan rice bowl, terus, yang mana? Nah, kita tuh mau masuk di yang mana? Nah, yang saya diri betul lah. Dengan situasi yang kemudian juga harus lebih, apa ya, strategic dan selesnya, apapun yang kemudian terjadi, enak nggak enaknya, berhasil atau nggaknya, itu yang kemudian juga menjadi proses untuk yang belajar dan naik kelasnya, sehingga bahwa nggak sekedar kita bilang, wah, ini pasti berhasil nih. Kalau tuh di hari itu ternyata lebih nyandet, lebih nggak mulus dibandingin bayangannya kita, ya kemudian tinggal kita tanya, ini nggak mulusnya, opo-opo gitu, kenapa, dan seterusnya. Siap. Nah, tapi yang ting, apakah kemudian ada kelelahan yang begitu numpuknya, karena kalau kita bicara kan, yang global tadi itu loh, yang begitu besarnya tersebut, saya udah nggak nanya lagi, 2021 warnanya opo, enggak. Tetapi, apakah dari 2020, seberapa jauh ada kelelahan yang kebawa dan numpuk dan caranya Yangtie menghadapi seperti apa? Karena banyak orang yang bilang gini, Yangtie, 2021 tuh tidak dimulai dengan excitement, tetapi dengan exhaustion, berdua dengan tingkat kelelahan yang tinggi, even negativity. Yangtie sendiri ngalami ini, Tadi seperti saya ceritakan kan, di akhir 2020 kan, harapannya tinggi, karena kita mau year end, mau Christmas, dan sebagainya, semuanya zonk. Jadi kebayangkan, kita mulainya seperti apa gitu. Tetapi ya, ya itu kembali sih, ke simple-simple things, yang menurut saya mungkin membosankan, itu adalah persistensi, tetapi dengan, apa dekat dengan, selalu dekat dengan realita. Cuma itu aja. Berarti itu. Dan maksudnya kelelahan, atau kejenuhan, atau kecewaan, namanya manusia ya, pasti ada. yaudah, kita sekarang udah gak bisa ngomong apa-apa kok. Tee, aku mau belajar dong, dari banyak hal yang dilakukan Yangtie, dengan indahnya itu. Mungkin juga ada beberapa, yang belum tahu mengenai Five Ritme Dance. Apa yang bisa kita dapatkan, satu hal aja, dari Five Ritme Dance, untuk kira-kira bisa kita bawa, dan jalanin 2021 ini Yangtie. Yang pertama-tama, Five Ritme Dance, buat yang belum tahu itu apa, dan apa yang kira-kira yang menarik nih, wah ini ternyata bisa kita pakai, nih mantra-nya, prinsipnya buat 2021. Ada gak Yangtie? Bisa iya, bisa enggak, tergantung seberapa jauh kita mengenal diri kita sendiri. Karena sebenarnya, Five Ritme Dance itu adalah sebuah moving meditation, meditasi bergerak, yang kembali mengingatkan, siapa kita, siapa saya, apakah di dalam keseharian saya itu, saya sudah cukup jujur dengan diri saya. Nanti terus dia langsung masuk ke bagian-bagian tubuh nih, bagian tubuh mana yang terasa, misalkan pegal, dipundak, dipundak, di pergelangan tangan, dan seterusnya. Yang mana itu sebenarnya mungkin, atau dirahang terutama, karena kita tuh sering banget ya, apalagi kalau, saya masih ingat di dunia kulturasi, itu rasanya setiap hari tuh, orang jawa tuh bilang geget gitu ya, jadi kita benar-benar nyakep di situ tuh, keras banget gitu. Bagaimana kita bisa losing up, loosening up area-area di sini gitu. Jadi, benar-benar Pasri Nam Sito adalah menumbuhkan mindfulness menurut saya. dan self-awareness bahwa bagian-bagian yang tegang tuh di mana, dan seterusnya, termasuk kepada, tadi tuh, yang ti, saya pas lagi webinar, dan kemarin itu juga, nggak kemarin aja sih, maraton banget jadwalnya. Hari ini, itu saya ada jadwal ngajarnya tuh 5,5 jam, gitu. Tetapi dengan 5,5 jam tersebut, di tengah-tengah, itu udah lagi drop banget energinya, dan sampai saya juga harus bilang sama Inga, yang kemudian juga bersama saya lagi webinar, saya pakai ngecap WA, Ing, tolong bantu Bapak, Bapak energinya drop banget, Nina, saya bilang gitu. Bisa nggak yang 15 menit terakhir, Mas Inga yang bawain, bisa Bapak siap gitu. What I learned from that situation, Yangti, I try to embrace my vulnerability in a positive way, karena in this situation, as a leader, it's not easy. Tapi nggak usah sebagai leader, siapapun lah. Dengan masa 2020 dan 2021 itu, memang nggak gampang gitu. Kadang-kadang kan sebagai leader, kita sok kuat, Yangti. Tapi kalau kita sok kuat, berarti juga tim melihat kita, kayak superhero, super, apa namanya, man, super woman, gitu. Tetapi kalau saya melihat tim juga lebih mati, pada saat bapaknya kah, atau siapanya kah, juga kelelahan, anak-anak yang matang kan juga akan lebih membantu orang tuanya, juga membantu lidernya, mereka juga bisa menjadi kuat, lebih kuat pada saat kemudian ada anggota timnya, yang juga lebih kelemahan, gitu, susah, atau apapun. Itu saya juga berusaha melihat, seberapa aja bisa embrace vulnerability positively. Dari yang Yangti tadi cerita soal moving meditation, kita jadi lebih aware nih, bagian-bagian kita yang lagi weak ini di mana, gitu. Dan saya rasa, I got the insight from you, kalau soal itu Yangti. Yangti. Sorry, aku potong. Jadi, sebenarnya juga 5 Rhythm, mengajarkan kita, untuk merasa comfortable, living life side by side, dengan shadow kita. Shadow kita ya itu, yang tadi Pak Le bilang, merasa vulnerable, merasa males, merasa aduh hari ini. Cuma, takut. semuanya, gitu. Oke. Itu kita bagaimana, supaya bisa hidup side by side, gitu. Dan, it's okay, untuk suatu saat kita, apa namanya, meng-acknowledge, mengakui, dan hidup bersamaan berdamping. Yangti, kan dulu, Pak Le kan pernah ikut-ikut juga, sama Yangti, inget gak yang di Gunung Gedul. Tapi, aku bisa, bisa nangkep, maksudnya Yangti, bahwa kita juga harus, comfortable with our own shadow, karena kadang-kadang, pada saat orang bergerak, ya, dancing, dan seterusnya, kalau dia gak nyaman, mandirinya, kan dia malu, ya Yangti. Dengan, dengan tarian, dan gerakannya, dengan bilang, aduh, aku gemuk nih, aduh, kalau aku lompat sana, ntar gelambirku, ketinggalan. Stasiun kali ya, gelambir. Mohon maaf. Ya kan, berarti memang, kalau dalam hidup juga, kita harus, menerima, bahwa shadow itu ada, dan, apa tadi Yangti bilang, comfortable, side by side, dengan shadownya kita. Ya. Dan juga, kita tuh gak mutlak gitu loh, harus kelihatan, cantik terlalu, harus kelihatan kuat selalu, harus kelihatan tertata selalu, gitu. Dan, itu saya udah katakan, ke teman-teman di sini, apapun yang dirasakan, Anda berhak untuk merasakan gitu, dan kalau sampai di titik yang, tidak bisa ditahan lagi, dan perlu off, karena itu bisa menyebabkan lebih, let's say, toxic gitu, di lingkungan pekerjaan, then take a day off, gitu, by all means. Yangti, soal bahwa kita, jangan kemudian, harus selalu perfect, atau tertata, dan seterusnya, itu juga baru ngalamin kemarin. Kemarin itu ada forum, C, ngomongnya pakai bahasanya forum, international, international. Kan aku belajar ngomong international, dari Yangti ya. Jadi, itu juga diikuti pesertanya itu, yang dari Indonesia ada, Timor Lesti ada, Amerika ada, Europe juga ada Yangti. Europe. Y, kan ya, Y, 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 Europe. Nah, itu kan harus English ya Yangti. Kan sementara, kalau ngomong English 2 jam, kan bisa sariwawan ya Yangti. Dan kemudian di satu sisi, itu saya gini, aduh, saya kalau webinar seru itu, dalam bahasa Indonesia, gitu. Kalau dalam bahasa English, itu kayaknya masih agak kaku-kaku pie, gitu kan. Nah, terus kemudian, merubah mindset sendiri, yang di antara have to, sama want to, gitu. Kalau have to, itu saya karenakan, I have to be perfect. Gitu, terkait sama English saya, dan seterusnya. Terus saya bilang, aduh, capek banget ya, kalau have to-nya, menjalani segala sesuatu, dengan have to. Bisa saya ubah gak, have to-nya menjadi want to. For the same task, for the same event, for the same situation. Terus saya kemudian bilang ke dirinya sendiri, gini, I just want to share from my heart. terlepas dari, English-nya ada yang gak pas, kah, apakah, ya, it's bad, gitu loh. Tetapi, at least point-nya dapat, karena I just want to share from my heart, insight-nya, yang mudah-mudahan bisa menjadi, manfaat bersama. Dan, itu menyenangkan banget, sesinya, bisa ketawa-ketawa, ini apa. Sementara, saya selalu berpikir, bahwa kalau saya bawakan sesi, dalam bahasa Inggris, itu kaku, formal. Eh, kemarin nyantai, karena rupanya, persis seperti yang barusan, Yangtie sampaikan, gitu, yang gak harus tertata, all the time, dok, bahwa memang kita di level profesionalnya, ada. At least kan, kontennya benar, dan kemudian, poinnya sampai, tetapi bahwa, yang saya mohon maaf, se-Indonesia, kalau kemudian Inggrisnya, saya gak perfect, ya gak popo tol, yang penting, message-nya nyampe. Saya menikmati sesi kemarin, itu Yangtie. Dan sekarang, saya dapat poinnya, dengan Yangtie bilang, yang kalau, all the time tertata, ya capek kali ya, Setiap saat harus perfect, juga capek, Yangtie, satu lagi dong, tadi kan dari Five Ritmes tuh, Yangtie boleh pilih, mau bicara vegan, atau mau bicara karawitan? Vegan boleh vegan, gak apa-apa. Apa yang kemudian, bisa kita dapatkan, dari Yangtie, menjalani keveganan tersebut, yang kira-kira, bisa jadi inspirasi, buat 2021. Tadi kalau dari Five Ritmes Dance, aku isentok, ya. Aku sudah dapat, gitu insightnya. Kalau dari vegan, apa ya, Yangtie? Berat. Jadi gini, dari vegan itu, saya jalani, let's say, sudah sembilan tahun ya, ini tahun ke sembilan, dan, aku cuman, merasa satu, gitu, bahwa, kita tuh berhak merasakan, gitu, dan kita, berhak untuk bilang, I'm weak, I'm done with this, kalau memang, emang udah gak bisa, gitu. Saya katakan seperti itu, karena, sebenarnya, apakah itu figan, apakah itu roh, apakah itu keto, apakah itu terbanyin, itu kan udah me-label ya, Apakah itu ayur peda, itu me-label ya. Di akhir hari, itu bukan soal kita ikut, aliran yang mana. Aliran yang mana. Iya. Di akhir hari, sama seperti ketika, saya bilang tadi di awal, oke, dua bulan itu, benar-benar gelap, saya gak tahu, mau ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, akhirnya saya kembali ke diri saya, karena diri saya sendiri, yang akhirnya menentukan, itu lu bukan sih, Sama juga ketika vegan, badan saya yang bilang, udah dong, udah cukup dong, vegan itu seperti itu, sekarang kamu defisiensi, saya defisiensi, saya defisiensi, vitamin D3. apa yang terjadi, kulit, kena di kulit, mengimbas di kulit, karena proteinnya, amat sangat rendah. What do I have to do? Saya sudah tidak vegan, kalau dibilang pure vegan, karena kalau berapa ya, vegan saya juga punya definisinya. Vegan itu artinya, ina itu dan segala macam. Kalau sekarang ini, saya mau dibilang saya vegan, jangan gue ombe, gitu. Karena, badan saya punya defisiensinya, udah jelas membutuhkan itu, dan, bukan cuma itu, ternyata memang badan saya, tidak tahan. Karbo, kalau terlalu, over, tidak tahan dengan tepung-tepungan, kalau itu berlebihan, tapi semua yang ngerasain, badan saya sendiri ya. Side efeknya dirasakan, right immediately, ketika habis mengkonsumsi itu. Kenapa gak diakui saja? Karena itu gak, ya udah sih, seperti itulah apa ada. Besok-besok saya, mau tukar ke keto lah, mau tukar ke mana, who cares, nobody cares. Anyway, coba kita dalam situasi, duduk di satu, banyak makan lah, dengan teman-teman gitu. Mungkin gak akan ada yang nanya gitu. Eh, lu keto, bukan sih, atau lu keto, bukan sih, nobody cares. Saya sendiri yang akan meng-announce, by the way, saya figure loh, saya gak makan ini, itu. Iya kan? Dan yang lain cuman kayak yang, oh oke, oke. Oke. Itu masalah lo kan gitu ya, lo maunya di mana gitu. Berarti bahwa ujung-ujungnya, bukan ujung-ujungnya sih, menarik bahwa kadang-kadang kita juga terjebak pada label dan label itu, dan lebih melupakan bahwa, back to the basic-nya, kita nih yang merasa, bukan bahwa kita nya melabelkan dirinya seperti apa, tetapi seharusnya bagaimana, merasanya bagaimana. Karena ini adalah tubuh kita, ini adalah hidup kita, ini adalah hari kita. Yang seringkali kan orang juga suka melabel dengan, misalnya dikala, saya gak bilang hanya anak muda sih, tetapi buat yang mereka entrepreneur, suka sekali-sekali menggunakan kata yang, gila, lu masih tahan, lu jadi budak korporat gitu. Penggunaan kata budak korporat gitu kan. Sementara yang kemudian juga, yang bekerja di korporasi, juga kemudian melabelkan pihak lain. Atau bahkan melabelkan diri sendiri, seperti apa gitu. Ya kan? Ujung-ujungnya adalah, kayak tadi tuh yang T bilang, kitanya yang ngerasa gitu, kalau kita hanya sekedar melabelkan diri kita, adalah profesional, yang penuh dengan integriti gitu. You're right gitu. Di hari itu, kita udah ngerasa profesional belum? Bukan bahwa kita secara dilabelkan, di kartu nama, adalah dengan job title seperti apa gitu. Tetapi bahwa, ujung-ujungnya, penghayatan mengenai diri kita, itu kita yang tahu loh, benar apa enggaknya. Ya, itu benar banget. Karena, pembicaraan saya terakhir dengan, headhunter saya waktu itu, sampai di saat-saat terakhir, dia masih berupaya untuk, menawarkan, kesempatan, posisi, kesempatan. Ketika saya katakan, bahwa, saya bilang bahwa, udahlah cukup kali ya, saya sekian lama, sampai tiga dekade, kayak kusya gitu ya. Mulai. Saya harus tahan, itu pancingan, jangan saya ambil, upan lambung, jangan saya smash. Nggak tiga diva apa, yang lebih lama ya. Beda ya. Sudah sekian lama, kamu yakin ya, kamu dengan keputusan itu. Itu artinya, kamu nggak akan, punya kartu nama loh. Dia udah bilang gitu. Jadi, itu artinya, kamu akan hidup, tanpa, kepastian lah. Kamu tidak, hampir tidak punya identiti lah. Eh? Iya benar. Karena, itu bisa menjadi honest. Ketika kita kerja di korporasi, kan identiti kita adalah, mengeluarkan kartu nama loh. Iya kan? Pada zaman itu, kalau sekarang mungkin, orang nggak perlu, keluarin kartu nama. Nah, iya saya bilang, saya udah siap gitu. Padahalnya sih, dalam hati, mampus loh gitu. Ya, ya, tapi begitulah. Maksudnya, ya terjung bebas, terjung bebas. Terjung bebas yang sudah, relatif terkalkulasi lah. Yang nanti, bertahun-tahun, yang lalu pernah tuh, ada di salah satu sesi, di kelasnya daily meaning. Saya tuh minta, peserta tuh, pada ngeluarin kartu namanya. Terus kemudian, saya bilang gini, coba dicoret, logo perusahaan, di kartu nama Anda. Coret, ayo coret. Kemudian, dicoret job title Anda. Coret alamat kantor Anda. Gitu kan? Even kalau Anda pakai gelar, di depan nama Anda, atau belakang nama, coret gitu kan? Terus kemudian, sekarang tolong tulis di bagian yang kosong, di kartu nama, yang tersisa, OPPO, saya bilang. Itu, itu sebuah eksersis yang simple, yang kadang-kadang, membuat orang jadi berpikir. Seperti kemudian, yang Yangti tadi sempat bilang, vegan kah, keto kah, apakah? Itu kalau kartu nama, anggaplah bahwa dalam hidup kita punya kartu nama, bisa saja penuh dengan logo-logo itu. Saya vegan, saya keto, saya ini, saya ini, saya ini. Tetapi kalau itu semua dicoret, as a person, as a human, yang tersisa sebetulnya apa, gitu. Itu kita yang tahu betul. Buat ternyata hari ini, saya ngerasain badan kok nggak enak ya. Hari ini, bawa saya kok nggak happy ya. Terlepas bahwa label-labelnya seperti itu. Yang kadang-kadang kan orang malah suka jadi kayak ngejudge balik, loh katanya guru yoga, loh katanya vegan, loh katanya gini, gitu. Itu yang buat saya juga interesting. Back to the basic, we are human. Dan kita yang tahu mengenai diri kita, gitu. So, thank you for sharing that. Ini ada komen yang tinggi. Iya, dan menurut saya juga, ketika, itu akan menarik kalau kita cobalah lihat di bio-nya Instagram, social media kita masing-masing, gitu. bawasannya masih ada yang menuliskan bahwa I'm something, gitu. Itu menurut saya juga sah-sah aja. Karena menurut saya, disitulah dia berada, disitulah teman kita merasakan dan berada, gitu. Itu sah-sah aja. Bawasannya juga tidak menuliskan apa-apa, ya sama aja, nggak masalah, gitu. Yangti, last question. Daily Meaning di tahun 2021, kan keluar dengan hashtag Jabanin 2021. Sebagai reminder, tuh. Buat kita semua, gitu. 2020, jalanin. Tapi 2021, Jabanin. Dan kemudian banyak orang yang kemudian juga mulai benar juga, ya mas, terlepas dari penghayatan dan pemaknaannya masing-masing. Tapi kalau menurut Yangti sendiri, hashtag Jabanin 2021 dari sudut pandang Yangti yang kemudian dipakai oleh Daily Meaning sekarang, any comment Yangti terkait dengan spirit Jabanin yuk, Jabanin yuk 2021 ini. Gimana? Any comment Yangti? Iya, mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Kalau menurut saya sangat relevan jalanin dan jabanin karena masih ikut, tuh. Keduanya masih ikut. Pertama, kita menjalannya secara realistis, gabanin ya, okay, let's do it. Effortnya, apa nih, ya mungkin sesuatu di luar kebiasaan kita, di luar comfort zone kita. Mungkin, kalau itu dilihat sebagai suatu kesempatan, sebuah opportunity untuk bisa dicoba, mengapa tidak? Dan tadi, pada saat Yangti cerita soal food truck dan seterusnya, ada ide, lakukan. Lakukan. Kita kan wujudin. Kalau tahu ada yang belum berhasil, ya kemudian pelajari apa yang bisa dilakukan dengan berbeda. Saya rasa itu juga jadi perwujudan yang seru dari spirit Jabanin 2021. Sehingga kemudian nggak lebih banyak mikir dan kemudian maju nggak ya? Maju nggak ya? Pihak. Iya. Dan menurut saya, Mas Puan Giebelang, lakukan Jabanin dan sebagainya, saya tetap sudah terdidik dan sudah besar di dunia korporasi. Yang apa-apa ada calculated risk-nya. Tentunya itu juga diperhitungkan. Dan selama kita sudah mampu memperhitungkan itu, ya kenapa nggak. Ngobrol sama Yangti itu ya, kayak nggak pernah cukup ya. Kalau pas lagi ke Jogja, apa sih? Dari pagi sampai malam cekiki-cekiki, apa tetapi... random. Random. Tapi begitu baru bisa sejam gitu, Yangti, kangen. Yangti, jaga kesehatan selalu. Pak Lik sayang banget sama Yangti. Yangti, apa kayak pesan-pesan buat Pak Lik sebelum kita akhiri obrolan ini gitu kan? Benketok Mesra gitu loh, Yangti. Oh gitu ya? Apa kayak pesan buat Pak Lik gitu? Apa sih? Ya ampun. Kayaknya aku ngeliat oh ya oke lah satu, jagain bandrek. Ternyata Oh pasti, pasti justru bahwa aku yang harus dilindungi dari si Anci kecil anak setan campuran buaya itu. Tapi yangti... Kemarin lihat nggak sih fotonya pas lagi pertinian itu yang dirimu pakai maskar ya, pakai maskar. Di sebelahnya kan digendong gitu ya. Dia tuh kayak yang... Terserat ya? Terserat ya? Dia juga mikir loh, dia mikir gini. Ini sebenarnya siapa sih? Dan gue harus ngapain di foto ini. Tapi ya, dan itu saya ngerasa mungkin buat yang nonton nggak tahu bandrek siapa gitu. Bandrek adalah stray puppy gitu yang kemudian adopted, yang saya adopsi. Dan ternyata dalam situasi sekarang di 2021 ini yangti, itu menjadi kayak jangkar kewarasan dan emosional support yang kemudian buat saya bawa kehadiran itu itu bikin saya waras. Si anjing kecil yang kayak anak setan ini nih bikin saya juga bisa jalanin hari-hari. Itu yang saya rasakan sih. So, thank you. Ah, pesan-pesonalnya relate-nya mah bandrek, sebel. Berarti sisanya japri ya. Yangti, thank you. dan thank you udah jadi mentor selama udah berapa dekade juga. Dekade, kayak Chris ya. Means a lot. Nggak, aku nggak nyambung beda referensinya. Yangti, thank you. Love you, Yangti. Selamat datang. Bye-bye. Thank you. Thank you.